Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 10S dengan kasus lupa kunci layarnya memang sangat mudah untuk mengatasi Redmi Note 10S dengan kasus lupa kunci layar karena kita tinggal melakukan head reset via recovery mode namun bagi teman-teman yang awam dengan dunia servis handphone atau bagi teman-teman yang tidak biasa melakukan oprek pada software handphone harap hati-hati sebelum melakukan head reset via recovery mode teman-teman wajib menonton video ini dulu sampai dengan selesai khusus bagi teman-teman yang awam atau tidak tahu mengenai dunia servis handphone memang sangat mudah sekali untuk mengatasi handphone Xiaomi ataupun Redmi yang mengalami kasus lupa kunci layarnya tinggal kita matikan handphone ini kemudian masuk ke recovery mode tekan tombol volume atas dan tombol power setelah itu akan muncul logo Redmi di layarnya maka ketika sudah muncul logo Redmi di layar handphone ini dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode setelah handphone berhasil masuk ke recovery mode bisa kita lepaskan tombol volume atasnya kemudian tinggal kita pilih saja menu web data dengan tombol volume bawah kemudian untuk OK nya tekan tombol power selanjutnya disini kita turunkan ke menu web all data dengan tombol volume bawah OK nya tekan tombol power lagi turunkan ke menu confirm dengan volume bawah dan tekan tombol power lagi untuk OK nya sampai disini ada proses web data dan kalau sudah selesai keterangannya adalah data wiped successfully kita bisa kembali ke main menu dengan menekan tombol power kemudian merestart pilih menu reboot kemudian restart to system pilih menu reboot to system maka handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama sampai pada tahap ini kita sudah berhasil melakukan reset pada Redmi Note 10s ini yang artinya kunci layar sudah berhasil kita hilangkan tadi kasusnya adalah lupa kunci layarnya sekarang kunci layar yang lupa tersebut sudah berhasil kita hilangkan beserta semua data yang ada pada internal memori handphone ini namun efek selanjutnya adalah setelah proses loading ini selesai maka jika pada handphone Xiaomi Redmi Note 10s ini terlogin akun Mi dia otomatis akan terkunci seperti ini muncul tampilan terkunci akun Mi pada layarnya sampai disini bagi teman-teman yang hafal akun Mi nya mungkin bisa tenang tinggal menghubungkan handphone ini ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler kemudian teman-teman bisa meloginkan kembali akun Mi nya jika kita ingat akun Mi nya langsung saja kita pilih menu open wifi setting kemudian kita hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler kemudian kita bisa kembali lagi dan pilih menu activate this device di halaman ini tinggal kita loginkan saja password akun Mi nya jika teman-teman ingat maka langsung ketikkan passwordnya ketik menu activate handphone akan langsung bisa kita set up dan juga yang kedua ada akun Google perhatikan di pojok kiri atas ada logo gembok yang menandakan handphone ini selain terkunci akun Mi juga terkunci akun Googlenya yang tidak boleh kita lupa sebelum kita melakukan reset handphone Xiaomi atau Redmi adalah ingat apakah di handphone tersebut sudah ada akun Mi yang terlogin atau belum apabila ada apakah kita ingat password akun Mi nya atau tidak yang kedua adalah mengenai akun Google sudah pasti akun Google terlogin apakah kita ingat email Google dan juga kata sandinya atau tidak karena jika kita lupa keduanya maka kita membutuhkan effort yang lebih untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada Redmi Note 10 ini setelah kita melakukan head reset memang kunci layar bisa kita hapus tetapi handphone akan terkunci dua akun yaitu akun Mi dan akun Google harap diperhatikan dan dipertimbangkan kembali jika teman-teman tidak bisa mengatasi kasus ini silahkan hubungi tukang servis terdekat atau gunakan jasa remote Magelang Flasher oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa terima kasih sudah menonton